Kalau kamu gak buka helm, saya lakukan tokoh Halo Sobat Rebahaner, kembali lagi Apakah kalian ingin mempunyai wajah yang sangat tampan Agar dapat memiliki banyak pasangan Namun jika tampannya berlebihan Maka itu akan menjadikan hal yang sangat beresiko cukup tinggi Seperti pada alur cerita film yang ingin saya bawakan Film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang memiliki wajah terlalu tampan Hingga ketika para wanita melihatnya Maka mereka akan pingsan seketika Kehidupannya 100% ia selalu tinggal di dalam rumah Karena ia takut apabila ia keluar Maka para wanita akan mengejar dirinya Daripada banyak bicara fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan Dan mari kita katakan bersama-sama Satu, dua, tiga Cerita akan berfokus kepada seorang anak muda yang bernama Jalaran Sokotresno Atau yang lebih akrabnya disebut maskulin Ia memiliki seorang kakak yang bernama Mas Oki Mas Oki juga memiliki wajah yang sangat tampan untuk dilihat Namun tak lupa orang tua mereka pun juga memiliki wajah yang tampan Sehingga mereka berdua pun juga kecipratan Ayah mereka di saat masih muda mampu memiliki seribu mantan sekaligus Dan ibu mereka adalah wanita yang tampan Wanita ini diperankan oleh Iis Dahlia Sehari-hari maskulin selalu berada di dalam rumah Ia juga bersekolah di dalam rumah Dan hal itu membuat orang tuanya pun menjadi khawatir dengan kondisi maskulin yang enggan untuk bersosialisasi Berbagai cara sudah mereka lakukan agar maskulin bisa pergi dari rumahnya Dan menjalin hubungan dengan teman-temannya Namun maskulin tetap dalam pendiriannya Hingga ada cara cerdik yang orang tua kulin berpikir bahwa mereka akan berpura-pura jatuh miskin Sehingga maskulin harus pindah sekolah di sekolahan umum Dan bukan itu ia akan keluar dari rumah ini untuk menghemat biaya Karena merasa dirinya beban keluarga Mas kulin pun pergi debagi hari dan mengatakan Ia setuju untuk sekolahan di sekolahan negeri Namun kulin hanya menginginkan sekolahan khusus laki-laki Hari pertama kulin pun pergi ke sekolahan Namun karena ia tidak ingin terlihat terlalu tampan Ia pun menutupinya dengan helm Namun ternyata pada hari pertama kulin masuk sekolah Ia pun diganggu oleh tiga kakak kelasnya Yang dipimpin oleh seorang pria bernama Diki Ketika guru perempuan datang Ia pun melihat maskulin dengan wajah yang sangat aneh Ia menganggap kulin tidak sopan karena memakai helm di dalam pelajarannya Guru tersebut pun menyuruh kulin Untuk membukanya Namun pada awalnya kulin tidak mau Hingga ia terus dipaksa oleh guru dan teman-temannya Ia pun harus membuka helmnya Namun tiba-tiba Ya karena melihat ketampanannya maskulin Guru tersebut pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit Kulin keluar dari kelasnya karena ia menganggap itu adalah kesalahannya Namun tiba-tiba Dan ternyata kulin disergap oleh Diki Disini Diki menyuruh kulin untuk datang ke sekolahan perempuan Agar mereka mau diajak mengadakan prom gabungan Diki menyuruh kulin karena ia sangat tampan Dan ketampanannya bisa ia manfaatkan Tidak terima diganggu oleh kakak kelasnya Kulin pun melaporkan hal itu kepada kepala sekolah Namun ternyata kepala sekolah menyuruh kulin untuk menuruti apa kata mereka Karena Diki adalah anak dari kepala sekolah Diki terus menunda-nunda ke lulusannya selama 3 tahun Karena ia menginginkan prom gabungan bersama sekolahan perempuan Pak kepala sekolah itu pun menyuruh kulin untuk menurutinya Dan apabila tidak mau maka ia akan dikeluarkan Dengan terpaksa kulin dan temannya pun datang Dan teman ini bernama Kibo Mereka pun datang ke sekolahan perempuan yang disebut sekolahan BBM Namun ketika jam istirahat tiba Para wanita disana pun menyuruh mas kulin dan kibo untuk pergi dari sini Karena kondisi yang semakin darurat Kulin pun membuka helmnya Namun tiba-tiba Ya berita tersebut pun disiarkan di televisi Yang mengabarkan bahwa sekolahan BBM mengalami kegaduhan Akibat seorang pria yang terlalu tampan Keluarga mas kulin yang mengetahui hal itu pun memanfaatkannya Dan menjadikan ladang bisnis di rumahnya Kulin yang mengetahui hal itu pun langsung pergi Untuk menyelamatkan diri Namun ia terus dikejar Hingga ia selamat di atas gedung Ketika ia berbalik badan Ia melihat wanita dari sekolahan BBM Namun anehnya Wanita tersebut tidak terpengaruh Dengan ketampanannya mas kulin Mas kulin pun mengajaknya untuk berkenalan Namun wanita itu pun pergi dan berlalu Kulin yang melihat sikap wanita tersebut normal Ia pun tertanam benih-benih cinta Karena mas kulin kesal dengan keluarganya Ia pun pergi ke rumah kibu untuk menginap sementara Kibu disini tinggal di rumah bersama neneknya Malam harinya kulin bercerita Bahwa ia tadi malam menemui seorang siswa wanita BBM Yang tidak kaget Melihat ketampanannya mas kulin Dan itu membuat ia pun jatuh cinta Oleh karena itu kulin pun berencana Akan pergi ke sekolahan BBM Untuk mengajar cintanya Dan mengadakan prom gabungan Di pagi harinya Di sekolahan BBM Ada seorang wanita yang bernama Amanda Ia adalah ketua dari sekolahan ini Dan tiba-tiba disini ada seorang siswa Yang datang kepadanya Dan memberitahukan Bahwa mas kulin datang ke sekolahan Untuk mencari dirinya Mereka pun memberikan undangan Prom gabungan kepada Amanda Setelah memberikan undangan tersebut Mereka berdua pun pergi Dan ternyata Amanda Menanam benih-benih cinta Kepada mas kulin Sampai di kantin Disini mas kulin dan kibu pun Merasa ketar-ketir Karena mereka belum menerima Jawaban dari sekolahan BBM Namun tiba-tiba HP kibu pun berdering Yang memberitahukan Bahwa sekolahan BBM Menerima ajakan prom gabungan Dan hal itu membuat Satu sekolahan pun Menjadi heboh Hari-hari mas kulin Selalu ditemani oleh Sahabatnya yaitu kibu Mereka berdua semakin akrab Dan seperti saudara kandung Hingga suatu sore Kibu pun mengajak mas kulin Untuk bermain futsal Karena disana Biasanya Ada wanita Yang diincar oleh mas kulin Yang akan datang Banyak fan dari mas kulin Yang datang Dan ternyata Cipratan keringat dari mas kulin Yang mengenai seseorang Akan membuat orang tersebut Tampan Namun waktunya terbatas Yaitu sampai satu jam saja Ketika pertandingan sudah selesai Kibu pun izin Untuk pergi ke toilet Namun di saat dia pergi Mas kulin melihat Ada wanita impiannya Yang sedang berjualan Di sana Tiba-tiba Kibu pun datang Dan menyapa Wanita yang bernama Rere Ternyata mereka Sudah saling kenal Kibu mengajak Rere Untuk madang bakso Disini mas kulin menganggap Bahwa kedekatan mereka Seperti ada hubungan spesial Di malam harinya Mas kulin pun Tidak bisa tidur Karena ia kepikiran Dengan bidadari Impiannya Karena hal itu Mas kulin pun Menemui kakaknya Untuk memencakan Solusi Karena kakaknya Sudah lama bergelut Dalam dunia Percintaan Kakaknya memberikan Buku seribu satu cara Untuk melulukan Hati wanita Berbagai cara Di buku itu Sudah dilakukan Oleh mas kulin Namun disini Malah kedekatan Kibu Dan Rere Menjadi sangat Spesial Keesokan harinya Di sekolah Mas kulin Tiba-tiba Amanda pun datang Dan memberikan Undangan Ulang tahunnya Dan juga Handphone Berkat satu Undangan itu pun Seluruh sekolah pun Menjadi bahagia Keesokan malamnya Mas kulin Terus mempelajari Buku yang diberikan Oleh kakaknya Dan di malam harinya Saat mereka karaoke Mas kulin pun Tidak diperdulikan Oleh Rere Ketika mereka Akan pulang Kibu pun Mau membayarnya Dan ketika Kibu pergi Mas kulin Mengatakan Bahwa sebenarnya Kibu sudah Mencintai cewek lain Yaitu Amanda Mas kulin Telah merencanakan Hal itu Dan ia menurut Amanda Apabila ia bertemu Dengan Kibu Dan disana ada Rere Mas kulin Menurut Amanda Untuk menciumnya Agar Rere Menjadi cemburu Dan menjauh Dari Kibu Ketika Amanda Mencium Kibu Tak sengaja Digim melihat Hal itu Dan rencana Mas kulin pun Berhasil Yang membuat Rere Pun pergi Dari sana Mas kulin Memanfaatkan Hal itu Untuk mengungkapkan Rasa cintanya Namun Rere Pun menolaknya Di parkiran Kibu pun Diajar oleh Diki Yang salah paham Terhadap Kibu Mas kulin Pun merasa Menyesal Dan ia Mengatakan Bahwa Ia adalah Orang yang Telah menjebak Kibu Kibu Yang merasa Kecewa Kepada Kulin Pun Menyuruhnya Untuk Pergi Dari rumahnya Mas kulin Pun pergi Di tengah Derasnya Hujan Dan ia Pun kembali Ke rumah Setelah Kejadian itu Hari-hari Mas kulin Pun menjadi Sepi Karena Sahabat Sejatinya Sudah Tidak Mau Berteman Dengannya Hingga Ketika Ia Selesai Bermain Bersama Ayahnya Ayahnya Pun memberikan Motivasi Kepada Mas kulin Bahwa Seseorang Itu Tidak Dilihat Dari Penampilannya Namun Dari Dalam Hatinya Setelah Mendengar Motivasi Dari Ayahnya Mas kulin Pun Pergi Ketoko Rere Yang Membuat Rere Pun Menjadi Terkejut Hingga Ia Tidak Menghiraukan Pembelinya Kulin Lalu Datang Ke rumah Kibu Namun Disini Kibu Masih Merasa Marah Dengan Mas kulin Mas kulin Mengatakan Dan Ia Menjelaskan Bahwa Ia Akan Menyatukannya Dengan Rere Lagi Acara Prom pun Dimulai Disini Mas kulin Sudah Sadar Bahwa Sahabat Sejati Lebih Ia Kagumi Daripada Wanita Yang Tidak Mencintainya Di Tengah Tengah Acara Disini Mas kulin Pun Melihat Gadis Pujaan Hatinya Dan Ia Pun Menaruh Benih Benih Cintanya Dan Perjuangan Mas kulin Akan Terus Berlanjut Untuk Mengejar Bidadarinya Dan Film pun Tamat Itulah Film Yang Dapat Saya Rangkum Gimana Sobat Bagus Gak Film Ini Pesan Yang Dapat Kita Amber Bada Film Ini Adalah Setiap Manusia Itu Mempunyai Kekurangan Dan Kelebihan Jangan Jadikan Kekurangan Mu Sebagai Cara Untuk Menyerah Dalam Hidup Dan Juga Jangan Jadikan Kelebihan Mu Untuk Hal Yang Tidak Bermanfaat Kita Manusia Memiliki Kelebihan Dan Kekurang Masih Masih Syukuri Apa Yang Telah Itu Lebih Baik Daripada 100 Nikmat Tapi Engkau Tidak Pernah Merasa Bersyukur Saya Media Film Mengucapkan Terima Kasih Telah Menonton Channel Ini Saya Undur Diri Dadah